Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pocok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang Gagasan Pokok dan Gagasan Pendukung dari Tema 1, Mupel Bahasa Indonesia, kelas 4 SD. Selamat belajar! Teman-teman, ini adalah salah satu contoh bacaan yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf ke-1, bagian atas, paragraf ke-2, dan paragraf ke-3. Pemisah antarparagraf memiliki jarak tersendiri. Biasanya tulisan di awal paragraf menjerok ke dalam, namun tidak semua bacaan yang di awal paragraf menjerok. Tetapi, mesti antarparagraf ada jaraknya. Setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam satu paragraf, terdapat satu gagasan pokok, yang merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok itu bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Kalimat-kalimat lain, selain gagasan pokok, merupakan urean atau tambahan informasi, yang disebut dengan gagasan pendukung. Jadi, di dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok, dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Mari kita amati paragraf ini. Judul, Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Paragraf tersebut terdiri dari satu, dua, tiga, empat, empat kalimat. Paragraf ini menceritakan tentang musim hujan yang hampir datang dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh warga kampung Babakan. Gagasan pokok bacaan tersebut adalah musim hujan hampir tiba. Dan, kalimat lain merupakan gagasan pendukung, yakni beberapa hal atau rencana yang dilakukan oleh warga desa kampung Babakan dalam menghadapi musim hujan yang akan datang. Apakah teman-teman sudah memahaminya? Teman-teman bisa membuat peta pikiran seperti pada gambar untuk suatu bacaan. Paragraf kedua. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Dapatkah kalian menentukan mana gagasan pokoknya? Biasanya, memang gagasan pokok terdapat pada paragraf pertama. Namun, ada pula gagasan pokok yang terdapat di akhir kalimat atau di awal dan juga akhir kalimat. Pada paragraf ini, gagasan pokok berada di awal kalimat, yakni membersihkan selokan. Kalimat-kalimat berikutnya merupakan beberapa hal yang dilakukan ketika membersihkan selokan. Urean-urean tersebut merupakan gagasan pendukung dari gagasan pokok. Silakan teman-teman baca paragraf ini dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Buatlah seperti pada peta pikiran berikut. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menyewi kerumunan. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa